Pekan olahraga nasional 21 Aceh Sumut resmi ditutup dalam upacara penurunan bendera Kontingen pada Sabtu 21 September 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Upacara yang dipimpin asisten administrasi umum sekda Aceh, Iskandar AP ini menandai berakhirnya salah satu perhalatan olahraga terbesar di Indonesia yang telah menyatukan seluruh provinsi dalam semangat, persahabatan, dan kompetisi. PJ Gubernur Raja Dr. Savizal ZAMSI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Iskandar menyampaikan bahwa penurunan bendera bukan hanya prosesi simbolis, tetapi juga penghormatan terhadap dedikasi dan usaha keras para atlet. Selama beberapa minggu pelaksanaan PON21, para atlet dari berbagai daerah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai cabang olahraga. Iskandar mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah meraih medali, serta memberikan dorongan kepada mereka yang belum berkesempatan meraih prestasi. Dalam kesempatan tersebut pula, Iskandar juga memberikan apresiasi kepada para pelatih, ofisial, dan tim pendukung yang berperan penting dalam kesuksesan para atlet. Menurutnya peran mereka sangat signifikan dalam membentuk mentalitas juang dan menciptakan suasana positif di setiap tim kontingen. Bacara penurunan bendera ini juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan antarprovinsi yang menurut Savizal adalah esensi dari PON21. Di akhir sambutan tertulis PJ Gubernur, Iskandar mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk terus membangun semangat kebangsaan dan memajukan olahraga di Indonesia dengan penuh rasa syukur. Ia berharap agar setiap pelajaran dan pengalaman yang didapat selama PON21 dapat membawa Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. Upacara penurunan bendera kontingen ini diikuti para siswa sekolah di Banda Aceh, jajaran PB PON21 wilayah Aceh, Chief Demision, para ofisial, dan para atlet, serta sejumlah pihak lainnya. Sub indo by broth3rmax